assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada jumpa lagi dengan widget trading pagi hari ini hari Jumat 20 September 2024 seperti biasa kita akan memetakan satu hari kedepan di beberapa pair utama kemudian kita juga akan mereview nanti di hari kemarin sebelum kita lanjut di analisa pagi hari ini jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel widget trading yang baru menemukan channel widget trading klik subscribe dulu like dan share videonya sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang baru menekuni dunia trading sehingga lebih banyak kita berbagi pengetahuan bisa membantu mencegah hal buruk terjadi bagi yang mau menekuni dunia trading kita akan mengawali lagi di akhir pekan ini dengan nanti melihat di time frame weeklynya kemudian kita juga akan melihat time frame time frame di bawahnya sebagai pembanding baik kita akan review satu hari kemarin di hari Kamis tanggal 19 September 2024 kita perkirakan akan bergerak turun ya dengan simulasinya ada area support yang kita tandai Hai di warna kuning disana ya ada supportnya kita tanda disitu kemudian sebelumnya ada juga disini ada support yang terdekat lebih dekat lagi yakni di kisaran 2548 sekaligus sebagai area uji nanti ketika kekuatan beris itu muncul dengan signifikan kita menempatkan posisi sel di 2549 poin 93 dengan targetnya di 2541 2541 ya kemudian Hai sebagai penyeimbang ya di atas kita tarik garis warna kuning ini sebagai area resisten Hai kemudian kita tandai dengan warna kuning ya kemudian kita menempatkan posisi by di 2565 poin 76 dengan target yang terdekat di 2573 poin 45 dan 2580 poin 83 satu hari kemarin kita perkirakan di titik di jenuh beli di 2589 Hai atau berada di area resisten Hai kemudian di real timenya pergerakan market menuju ke atas awalnya sempat mau bergerak turun ya ini sempat ada jarum yang cukup signifikan disana sampai berada di 2550 ya hampir-hampir saja menyentuh posisi selnya Hai namun ditolak oleh bulis kemudian mulai Hai terkonfirmasi dengan momentum bulisnya dan terus bergerak naik ya posisi by tersentuh dan target pertama langsung tersentuh juga atau tercapai hingga di kisaran 750-an ya 75 poin sekian pips lanjut tidak ada tanda-tanda kuat dia bergerak turun hanya petunjuk awal tidak terkonfirmasi turun sehingga kembali bergerak naik ya sampai pada titik jenuhnya kemudian mulai ditolak ya sampai pada titik jenuhnya ada lewat sedikit ya kemudian ditolak mulai ada penolakan mulai ada konfirmasi lagi kemudian kita kita uji kita uji lagi di area koreksinya dan di area retrace nya tidak bisa ditutup lebih rendah kembali bergerak naik naik sampai juga pada area jenuhnya satu hari kemarin kalau kita satu posisi saja berada di target maksimum kalau kita bisa manfaatkan peluang dari pembalikan tentu kita bisa menempatkan selnya di kisaran 2587 dengan target yang terdekat di 2577 itu yang bisa kita review untuk emasnya kita langsung analisa lagi untuk satu hari kedepan ya seperti yang tadi kita sampaikan hari ini di akhir pekan kita kita akan melihat bagaimana satu pekan yang kemarin Hai satu kembangan kemarin ditutup dengan momentum bulis yang signifikan ya menutup kekuatan beris sebelumnya sehingga kembali ke tren utama yakni tren bulis Hai pekan ini di kondisi saat ini Hai kembali Hai dikuasai atau didominasi oleh bulis sekalipun sangat kecilnya maka kita perkirakan untuk pekan ini Hai akan ditutup dengan bulis tapi dengan kekuatan yang sudah sangat melemah Hai sangat kecil sekali kemungkinan ini untuk bergerak eh sangat panjang ke atas ya kecil sekali untuk hari ini maksud saya kalaupun dia bergerak kemungkinan naik sampai di kira-kira 25 2662 ya kira-kira 2662 Hai terlepas dari naik panjang atau pendek turun panjang atau pendek ya kita tidak usah terlalu pusing ya karena kita manfaatkan peluang-peluang yang ada dari sana baik bergerak turun maupun naik kita akan selalu manfaatkan untuk menempatkan entry point kita dengan tentu menerapkan ya SOP atau sistem trading yang dibuat masing-masing Hai satu hari kemarin kalau kita melihat di time frame daily ditutup dengan momentum bulis ya namun demikian tidak bisa lebih tinggi atau ditutup lebih tinggi dari level psikologis di hari sebelumnya dengan demikian maka kekuatan bulis memang dominan tetapi mulai ada penurunan ya mulai ada penurunan kita masuk ke H4 di H4 kita lihat apakah ada petunjuk nanti akan bergerak naik atau turun ya di H4 ini mengindikasikan adanya penolakan-penolakan atau adanya kekuatan bearish yang muncul kembali Hai apakah nanti akan bergerak turun panjang ya sekali tidak usah kita pusing dengan bergerak naik panjang turun panjang kalau kita bisa manfaatkan peluang-peluang di sana hari ini tetap kita bisa mengantongi banyak profit dan mudah-mudahan seperti itu tentunya ya kita langsung di H1 ya di H4 ini berpeluang akan bergerak turun di H1 sekarang kita cari triggernya nanti oke yang terdekat kita tandai di atas itu ada resisten Hai kemudian di bawah karena Hai ada banyak sekali ya ada banyak sekali penolakan Hai maka kita akan menguji dulu di koreksi dulu ya kita muji dulu di koreksinya kita tandai Hai yang kedua kita tandai juga Hai kemudian Ayo kita buat garis trendnya kemudian akan mencoba nanti ritesh lagi Hai ada potensi akan terkoreksi dulu seperti ini kemudian akan mencoba nanti ritesh lagi Hai dan kita perkirakan masih akan Hai seperti ini untuk hari ini Hai itu simulasi yang pertama kita lebih condong kebawah ya tentu kalau kita condong kebawah kita prioritaskan untuk sel dulu ya kita sel kemudian targetnya nanti sampai di area disini ya disini ada Hai banyak rejeksi Hai sehingga kita jadikan sebagai target dulu ya terdekat nah turunkan sedikit Hai ya Hai okeh untuk selnya kita Hai kitanya manfaatkan peluang pendeknya dulu dari sel hai 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 targetnya di 2576.44 ini target yang terdekat berikutnya ketika tidak ada tanda-tanda pembalikan alias momentum itu beris masih kuat kita akan lebih kuat menempatkan targetnya yakni berada di kisaran Hai 2569 ya 2569 ini kita targetkan untuk yang kedua hai 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 di 2569.22 ya kemudian untuk hari ini apakah hari Jumat ini akan meledak jauh lebih panjang Hai nah tentunya tidak selalu begitu ya satu hari kemarin sudah cukup signifikan kita mungkin akan Tandai Hai kita akan menandai untuk area jenuh hari ini Ayo kita perkirakan di sini Hai area jenuh jual kita perkirakan di 2561.18 kita tandai dengan warna yang berbeda Hai sebagai bentuk kehati-hatian nih yang simulasi pertama Hai kemudian dimana kita meresikokan resiko silahkan ditempatkan bisa menggunakan 1% bisa menggunakan 300 hingga 700 atau 30-70 pips sesuai dengan simulasi kita sesuai dengan Hai kebiasaan yang kita gunakan atau SOP kita Hai jangan terlalu jauh karena akan nanti sulit untuk mengembalikan kerugian yang ada jika nanti betul-betul resiko itu terkena Hai juga jangan terlalu dekat karena akan selalu kena juga nanti ya yang jelas satu perhatikan dari sisi awal kalau kita mau entry perhatikan karakteristiknya kemudian konfirmasinya kemudian setelahnya baru kita menghitung seberapa lot yang kita gunakan apakah ini baru bergerak atau baru tren sehingga jangan kita over ya jangan obrol dulu dengan lotnya masih panjang perjalanan satu hari ke depan sehingga suatu saat kita butuh amunisi yang lebih kuat lagi Hai manajemen resiko menjadi prioritas untuk menempatkan Hai ketahanan kita Hai dari sisi yang berlawanan jika tidak terpenuhi sampai di area warna kuning ini maka bisa jadi akan kembali memantul ya kembali memantul sehingga pantulannya akan seperti ini sampai pada level psikologisnya kemudian akan terhenti dan terkoreksi kembali dan jika tidak bisa ditutup lebih rendah akan kembali bergerak naik Hai di mana titik jenuh beli untuk hari ini kita coba mengukur di posisi atas maksimum hari ini kita perkirakan di 2612 ya Oke kita menempatkan di mana posisi buy-nya kita tempatkan di sana untuk buy-nya atau kita bisa menempatkan buy setelah terkoreksi ya naik break kemudian terkoreksi ada tanda-tanda naik baru kita menempatkan posisi buy targetnya di mana target kita ambil yang masih realistis masih wajar dalam satu transaksi di trading harian kita yang pertama kita tempatkan di 250 2603 2603 kemudian untuk target selanjutnya kita tempatkan ya untuk target selanjutnya kita tempatkan di 2610 ya mengingat ini target yang kedua tadi mendekati dari eh area jenuhnya maka kita tidak menempatkan area jenuhnya ya kita sekaligus nanti akan menguji di target yang kedua ini sebagai area jenuh juga ya kita coba cek kita naikkan sedikit biar tidak terlalu langgung langgung oke kita menempatkan nanti target yang kedua itu berada di 2611 sekaligus kita jadikan sebagai area jenuh belinya ya nanti kita lihat apakah ada momentum yang jauh lebih kuat nah baru kita nanti lihat sisi sebelah kiri ya kira-kira kita menggunakan daily range yang mana mudah-mudahan bisa bermanfaat ini yang bisa kita simulasikan yang bisa kita sampaikan untuk di emas jangan dijadikan sebagai sinyal untuk kita entry buy atau sell minimal kita bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya kita menempatkan dan menganalisa sesuai dengan style metode dan sistem yang kita gunakan untuk pair yang lain kita akan sampaikan terpisah ya kita akan bagi nanti di masing-masing group terima kasih mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita selamat berakhir pekan mudah-mudahan juga akhir pekan ini bisa withdraw dengan maksimal selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat pagi selamat pagi selamat pagi